Halo Sobat Lima Oto, era mobil listrik memang sudah di depan mata. Tentu tak salah rasanya bila Toyota Motor Corporation juga semakin mengedepankan mobil elektrifikasi andalan mereka. Salah satunya Toyota Rice Hybrid bersama dengan Dehatsu Rocky Hybrid yang lebih dulu melantai di Jepang. Toyota Rice Hybrid menggunakan powerframe yang 100% serba baru. Berbeda dengan sistem Hybrid Synergy Drive yang umumnya bersistem parallel. Pada Rice maupun Rocky ini pakai sistem Hybrid seri. Dimana mesin hanya difungsikan sebagai generator untuk mengisi daya baterai guna memutar dinamo untuk menggerakkan ban. Mesin yang digunakan masih sama yaitu 1200cc berkodo WA Fox. Dimana terdapat akhiran huruf X yang menandakan mobil ini adalah mesin Hybrid. Serta Toyota Rice akan menggunakan Atkinson Cycle selayaknya mesin Toyota Hybrid lainnya. Seperti Krola Cross dan Krola Altis Hybrid. Motor listrik pada Toyota Rice terbaru ini. Punya daya 106 PS dan torsi 170 nm. Yang didapat dari baterai jenis lithium-ion dengan kapasitas 4,3 Ah. Meskipun figur tersebut terlihat kecil namun Toyota Rice Hybrid punya akselerasi spontan khas mobil listrik murni. Tak sampai disitu saja keunggulan Toyota Rice Hybrid ini dilengkapi dengan fitur Smart Pedal. Dimana ketika fitur ini diaktifkan maka pengungudi bisa berkendara dengan hanya memanfaatkan satu pedal saja. Sebagai informasi di Jepang mobil ini tersedia dalam dua tipe yakni G yang dibanderol 2.163.000 yen. Atau setara 269 juta rupiah. Atau tipe set di harga 2.328.000 yen atau sekitar 290 juta rupiah. Hasil pemujian dilakukan media menggunakan mode WLTC sesuai standar di negara yang bersangkutan Hasilnya mencatat jika audit Daihatsu Rocky A Smart Hybrid mampu meraih 28 km per liter Gimana sobat menurut kalian Toyota Rice Hybrid dan Daihatsu Rocky ini Semoga saja mobil ini cepat dipasarkan di tanah air dengan harga yang relatif serjangkau Sebelum berakhir jangan lupa untuk like subscribe dan nyalakan tanda lonceng Terima kasih